yo 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 assalamualaikum jumpa lagi dengan channel joditeknik Oke pada kesempatan kali ini saya ada servisan TV merk potre 14 in Oke TV ini katanya mati total ya Apakah benar sekarang mau saya cek saya colokin dulu Oke setelah saya pencet-pencet ternyata memang benar TV ini total karena untuk LED indikator juga enggak ada nyala ya ini tapi sebelum melangkah keperbaikan selanjutnya teman-teman bagi yang belum subscribe untuk rasa persaudaraan silahkan pencet tombol subscribe serta tombol like dibawah tapi sebelumnya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Oke sekarang TV ini mau saya bongkar dulu kita lihat bersama-sama dan kita pelajari apa yang yang menyebabkan TV ini mati total sekarang biasa ya mau saya bongkar dulu TV-nya Oke ini untuk mesin TV-nya sudah saya bongkar dan ini penampakannya uh ya saya sebelumnya kita bersihin dulu untuk untuk sarang laba-labanya ini baru kita melangkah ke pengecekan bisa cabutin dulu aja soket-soketnya yang yang tidak perlu biar enggak mengganggu sambil kita cek kelihatan sekali ini untuk fiusnya juga sudah putusnya nah ini kelihatan oke untuk cara mengatasi mesin yang mati total seperti ini jangan langsung dicolokin ya untuk caranya sendiri kita ada alternatif agar tidak merember lebih baik lebih parah ini caranya ini untuk fius mau saya ganti dengan bulam 100 Watt dulu ya biar aman ataupun MCB di KWH kita tidak nyepret ini mau saya ganti dengan bulam 100 Watt ini untuk antisipasi ya ini caranya untuk memperbaiki di area regulatornya dulu oke selanjutnya yang kedua kita kita open B plus yang di jalur playbacknya ya ini rpus B plus ini harus kita open yang mengarah ke jalur untuk playbacknya ya untuk antisipasi supaya jika ada masalah yang lain tidak merembet ke mana-mana atau aman ya di sini bebas-bebas ya opennya di sini bisa di sini juga bisa yang penting kita open dulu oke ini rpus sudah saya open nah untuk langkah selanjutnya kita langsung melakukan pengecekan untuk probu hitam ditancapnya di ground CRT biasa ya untuk yang merah kita untuk mengetes di B plus nya apakah kerusakan hanya secaring yang putus atau di regulator komponen-komponen yang lain oke ini probu merah ditempelin di bagian B plus nya kemudian sambil kita perhatikan untuk avometer dan lampu bulamnya kemudian ini mau saya colokin ya perhatikan wow terang banget ya nah jika stop kontak kita colokin dan bola menyala terang banget tetapi B plus tidak keluar itu artinya di bagian regulator ini ada yang shot atau bermasalah nah untuk menuju permasalahnya kita cek dulu untuk transistor final di regulator ini kita copot dan kita tes apakah kerusakan di sini dan jika transistor regulator ini masih bagus kita ukur tanpa ada transistor finalnya dan kita ukur di bagian kaki basis jika kaki basis tidak keluar tegangan bias berarti permasalahan ada di bagian part yang di area sini kita harus mengeceknya satu persatu oke sekarang kita pastikan dulu untuk final regulator apakah masih bagus atau memang ini yang bermasalah mau saya buka dulu itu oke untuk transistor sudah saya cabut ya transistor ini dengan seri dd5011 oke sebelum melangkah ke pengecekan ini kita pastikan kita tes dulu yang ini ya untuk di area regulator ini tetapi sebelum staker kita colokkan terlebih dahulu ini untuk dioda yang disini ya dioda penyiarah harus kita tes dulu dipastikan benar-benar masih normal tapi sebelum kita melangkah pegang-pegang disini yang perlu kita waspadai untuk elko ini biasanya masih menyimpan tegangan tinggi bagi yang belum tahu harus disotkan dulu elko nya pakai obeng ataupun bisa pakai staker solder ya kita shotkan biasanya ada percikan api disini itu baru kita boleh pegang-pegang karena ini bisa bikin kaget karena masih menyimpan tegangan tinggi oke langkah yang selanjutnya kita langsung saja kita lakukan pengetesan nah untuk pengetesan sendiri di bagian basis transistor final ini harus mengeluarkan tegangan bias 0,7 ya tapi jika tidak ada tegangan ataupun tegangan melebihi dari itu berarti kita lanjut lagi perbaikan di area regulator yang dipat sebelah sini biasanya ada transistor ada ada resistor dioda dan segala macam harus kita operasi area sini di kaki basis ini tanpa dipasangin transistornya harus ada tegangan 0,7 ya tegangan biasnya Oke langsung saja kita cek perhatikan untuk apometer dan lampu bulam lampu bulam yang hitam di ground dan yang merah di sini di kaki basis di sini ya ini caranya ini perhatikan dan kemudian kita colok stackernya ke stop kontak perhatikan untuk lampu bulam dan apometernya nah bulam tidak menyala dan tegangan bias di kaki basis 0,6 ya berarti ini normal Oke setelah ketahuan ini normal lanjut kita pastikan apakah emang benar transistor ini yang shot atau bermasalah langsung saja kita tes transistor ini biasanya perkiraan dengan ukuran 1500 volt jenisnya NPN oke sekarang kita tes biasa untuk cara mengetes transistor nah lampu menyala dan menunjukkan oke ini lampu menyala dan disini lampu menyala juga ini lampu menyala dan lampu menyala kita bolak-balik juga begitu ya menunjukkan dengan milenol dan milenol dan lampu menyala berarti dipastikan untuk transistor ini rusak Oke karena ini transistornya jenisnya kecil dan saya tidak punya stock saya ganti saja transistor regulator yang tipe dengan seri C5387 ini juga sama sekitar 1500 volt sekarang kita tes yang ini nah ini ini tidak menunjukkan nilai tidak menunjukkan nilai nol oke sekarang kita balik nah yang ini baru menunjukkan nilai ya yang tadi yang tadi menunjukkan nilai nol dan indikator menyala berarti yang tadi shot Oke langsung saja ini saya pasang di tempatnya disini ya langsung saja saya pasang dan kita tunggu hasilnya bagaimana ini saya mau pasang dulu oke untuk transistornya sudah saya pasang ya ini sekarang langsung saja kita tes kita tolokin untuk stekernya perhatikan untuk apometer dan bulam yang probu merah kita tempelin di B plus nya apakah sudah normal Bismillahirrahmanirrahim nah lampu bulam menyala sebentar kemudian B plus nya juga sudah hadir 112,1 itu berarti mesinnya sudah normal ya oke langsung saja untuk resistor yang disini di B plus ini mau saya pasang dulu sekalian untuk bulamnya mau saya ganti sekring yang baru dulu apakah penampakannya sudah normal untuk layarnya langsung saya ganti saja ya oke resistor yang ini sudah saya sambung dan sekarang langsung saja saya hidupin mesinnya bagaimana penampakan dan hasilnya tuh 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 nah ternyata masih ada ada kendala lain ya teman-teman sekarang mau saya cek dulu ini apanya yang bermasalah lagi oke setelah saya cek dan recek dan saya teliti ternyata tabung disini ada kebucoran ya berarti tabungnya ini juga sudah tidak layak pakai alias sudah pensiun karena yang diakibatkan disini ada tembus bocor jadi untuk tabung nyalanya tidak normal oke ya kayak begini ada rasa sedih ada rasa senang ada rasa keberhasilan itulah liku-liku teknisi yang pasti untuk mesin sudah normal ya sudah saya cek tegangan semua sudah saya ukur mesinnya sudah normal ini juga sudah biasa dan jadi pembelajaran untuk kawan-kawan semuanya oke saya kira sudah jelas walaupun belum berhasil tetapi ini juga dijadikan pengalaman terima kasih dan ikutin terus tutorial dari saya semoga bermanfaat dan cukup sampai disini dulu terima kasih dan wassalam selamat menikmati